Menjawab request teman-teman, ini yang minta dibikinin video baru buat customize lock screen, customize home screen. Disini aku ada tips baru ya guys, ini kita buat mengubah tampilan home screen dan lock screen. Ini tanpa harus di jailbreak ya, ini caranya simple banget, hanya butuh shortcut. Dan tema ini masih banyak lagi ya guys, masih ada ratusan tema lainnya buat lock screen, buat home screen kalian. Jadi pastikan ya, teman-teman tonton videonya sampai habis buat step by stepnya. Langkah yang pertama, langsung aja teman-teman tinggal download aplikasi discord. Jadi pastikan ya, kalian punya aplikasi discord dan teman-teman bikin accountnya disana, kalian register dan login. Dan di dalam discord ini, ada satu grup ya, atau satu forum. Disini dia men-share semua ya, men-share tips and trick untuk customize iPhone kita guys. Entah itu mau customize lock screen, mau customize buat home screen teman-teman. Ini semuanya gratis ya, dari itu teman-teman juga gak perlu jailbreak. Jadi pastikan teman-teman download discordnya. Dan yang kedua, kamu harus join dulu ya di forum ini. HTML underscore sandbox. Untuk joinnya, linknya aku disiapkan pada kolom deskripsi. Jadi pastikan teman-teman klik ya buat link grupnya. Dan tinggal teman-teman pilih yang accept invite. Nanti teman-teman akan join ya di grup ini, sandbox underscore html. Nah disini teman-teman bisa download ya, berbagai macam wallpaper, shortcut. Sebagai contoh ini guys, html, sandbox, theme share. Jadi disini banyak juga ya, yang share template-template mereka. Entah itu buat lock screen, buat home screen. Kamu cukup install shortcutnya. Dan tinggal kamu apply ya di iPhone kalian. Nah sekarang masuk ya ke step by stepnya. Jadi aku mohon banget nih, teman-teman tonton sampai habis buat meng-apply ini ya. Langkah yang paling penting, ini kita harus install ya shortcutnya. Dan pastikan harus berhasil. Jadi kalau teman-teman buka shortcut. Disini kita harus install ya, html, sandbox. Ini penting banget guys, buat menginstall ya atau menjalankan semua template atau themes yang udah disediakan. Baik itu template buat home screen maupun buat lock screen kalian. Disini aku hapus dulu aja. Jadi aku akan kasih tutorialnya dari awal semua ya. Kita delete. Sekarang kita balik ke aplikasi Discord. Ini kalau teman-teman udah join ya di Discord-nya. Langkah pertama, kita harus install ya shortcut html-nya. HTML sandbox, kita tinggal back aja. Teman-teman tinggal lihat ya disini. Di bagian HTML sandbox, disini ada yang paling atas nih guys. HTML strip sandbox, teman-teman tinggal klik aja. Nah, buat kalian yang menggunakan versi iOS 14, teman-teman bisa install ya. Ini disini ada tulisannya HTML sandbox for iOS 14. Dan buat kalian yang udah menggunakan versi iOS 15 ke atas. Nah, disini ya kamu bisa download buat shortcut-nya. Tinggal aku klik aja. Dan aku menggunakan versi iOS 15.4. Dengan kita klik. Lanjut pilih ya. Klik get shortcut. Tinggal teman-teman pilih, add shortcut. Nah, ini dia secara otomatis ya akan terinstall di dalam shortcut kalian. HTML sandbox. Tahap selanjutnya, teman-teman tinggal install aja ya shortcut. Yang kalian jadikan nih tema pada iPhone kalian. Entah itu lock screen atau home screen. Kamu tinggal balik aja ke Discord-nya. Pada bagian HTML sandbox, disini ada galeri 1, galeri 2. Dan HTML sandbox temps. Ini sih buat teman-teman yang baru mulai. Kamu bisa coba ya. Di sandbox yang temps ini. Kamu dengar klik aja. Dan disini kamu bisa install ya. Semua template yang udah di-share. Ini semuanya gratis guys. Kamu tinggal download aja. Ini sih banyak banget ya. Teman-teman tinggal pilih aja nih mana yang cocok dengan kalian. Aku akan mencotokkan satu tema. Ini buat apply di lock screen. Aku mau install yang lock screen ini. Teman-teman tinggal klik aja ya. Ini link-nya. Jadi setiap template. Ini pasti ada link-nya guys. Kamu tinggal klik aja. Lanjut teman-teman pilih download. Kalau teman-teman udah selesai download. Entah itu mungkin melalui aplikasi Safari. Cuman tadi ya aku contohnya itu downloadnya langsung di aplikasi Discord-nya. Teman-teman tinggal klik aja more. Pastikan ya teman-teman harus save-nya di files kalian. Aplikasi files. Jadi teman-teman tinggal pilih more. Dan pilih ya save to files. Dan pastikan ya buat tempat downloadnya. Kamu pilih yang iCloud Drive. Dan buat sementara sih teman-teman bisa pilih ya. Pada folder downloads. Kamu tinggal save aja. Lanjut ya teman-teman tinggal buka aplikasi files. Di iPhone kalian ini sih udah bawaan semua ya guys. Files. Nah tadi kita save di download ya. Kamu tinggal balik aja browse. Pilih downloads. Di sini ya filenya ini kevinls5 yang tadi kita download. Dan kita unzip aja. Kalau udah di unzip kita bisa menghapus ya buat original filenya. Ini sih udah gak kepake lagi. Nah lanjut ya. Kamu tinggal pilih di bagian iCloud Drive-nya. Masuk pilih folder shortcuts. Cuma di sini teman-teman harus bikin satu folder baru ya. Yaitu adalah folder html sandbox. Kamu tinggal bikin aja. Tinggal hold. Pilih new folder. Teman-teman tinggal kasih nama ya. Ini buat penamanya harus sama guys. html underscore sandbox sandbox dengan S besar ya. Kalau udah teman-teman tinggal pilih aja. Selesai. Jadi di sini tuh tempat ya buat kita naruh nih semua hasil downloadan template-nya ke dalam folder ini guys. Kita tinggal balik aja. Balik ke download tadi. Dan pindahin ya si kevinls5 ini. Kita tinggal hold. Pilih move. Dan teman-teman tinggal masukin ya ke shortcut. Ke folder yang udah teman-teman bikin. html underscore sandbox. Tinggal pilih move. Di sini karena aku udah ada filenya. Di sini aku pilih replace lagi aja. Ini buat sebagai contoh ya. Dan teman-teman tinggal cek ulang ya. Pastikan filenya ada di dalam shortcut ini. Shortcut. Pilih html sandbox. Nah tadi tuh kita pindahkan ya kevinls5 ini. Jadi pastikan teman-teman harus cek ulang. Kalau udah tersimpan rapi. Sekarang balik ke aplikasi shortcut. Lanjut klik icon 3 ini ya. Icon titik 3. Ini buat kita edit shortcut-nya. Nah kamu bisa lihat ya di sini langkah pertamanya. Di bagian komen kedua. Untuk perintah 1. Ini untuk mengubah lock screen. Perintah kedua. Untuk mengubah home screen. Dan perintah ketiga. Ini untuk mengubah semuanya ya. Berbarengan. Lock screen dan home screen. Dan di bawahnya di sini ada perintahnya guys. Kalau teman-teman mau mengubahnya buat home screen. Kamu ubah ya ke nomor 2. Pada bagian nomor 1 ini. Teman-teman ubah ke nomor 2. Dan kalau teman-teman download template-nya. Buat yang lock screen. Ya teman-teman ubah ya ke nomor 1. Di sini buat yang kevin tadi. Dia adalah lock screen. Jadi aku pilih nomor 1. Lanjut ke yang kedua. Komen ketiga. Ini komen berapa nih? Ya benar komen ketiga. Di sini dia udah jelas ya. Buat pelatakan posisi template-nya. Harus di dalam folder HTML underscore sandbox. Jadi itu kenapa? Jadi teman-teman harus bikin ya foldernya. Dalam shortcut. Kalau udah teman-teman tinggal klik aja. Folder. Dan pilih ya. Di dalam HTML sandbox ini. Template yang udah kalian download. Tadi kan Kelvin LS5 ya. Kamu dengak klik aja. Dan pilih done. Kalau udah ya teman-teman yang ngejalankan nih. Buat shortcut-nya. Yang lain sih gak usah kita ubah. Dengan kita close aja. Dan kita jalankan ya. Pilih allow. Jadi kalau kayak muncul pilihan seperti ini. Kamu dengak allow aja. Dan sebagai catatan ya. Nanti di HTML sandbox ini buat shortcut-nya. Harus teman-teman update. Kamu dengak pilih aja allow. Pilih allow lagi. Kita pilih allow. Nah dia akan masuk ya. Ke link shortcut yang baru. Ini sih HTML yang terbarunya guys. Ini update 8 Maret 2022. Kamu dengak pilih add shortcut. Dan pilih replace. Nah untuk yang sekarang dia udah ke update ya. Buat HTML sandbox-nya. Lanjut ulangi kembali ya prosesnya. Karena dia tadi menggunakan HTML sandbox yang lama. Di sini sih hampir sama aja ya. Satu buat lock screen. Dua buat home screen. Dan tiga untuk keduanya. Kamu dengak pilih aja folder. Dan kita pilih ya template yang udah kamu download. Tadi kan Kevin LS5. Tinggal pilih done. Nah kalau udah teman-teman tinggal pilih icon X. Kita balik. Dan tinggal kita jalankan ya buat shortcut-nya. Pilih allow aja guys. Pokoknya kalau kayak muncul allow. Teman-teman tinggal pilih aja ya. Allow. Nah ini yang terakhir nih guys. Kayaknya nih. Always allow. Kalau udah selesai prosesnya. Tinggal kita lihat ya. Tadi tampilan lock screen-nya. Boom. Langsung berubah guys. Ini sih instant banget ya. Tanpa jailbreak. Ini untuk mengubah tampilan lock screen. Tampilan home screen kalian. Simple banget ya caranya. Ini pun sama ya. Kalau teman-teman mau mengubah home screen kalian. Ya teman-teman tinggal install lagi ya. Di dalam discord. Kamu dengak pilih ya. Templatenya yang sesuai dengan keinginan kamu. Dan prosesnya ini semua sama guys. Nggak ada yang beda ya. Kalau udah selesai kamu download. Yang ada di sini semua ya. Ini kan banyak banget nih. Setiap link-linknya ada semua. Kunci keberhasilannya. Ini pastikan ya. Teman-teman buat semua hasil file download-nya. Kamu udah tersimpan di dalam shortcut. Dan jangan lupa ya teman-teman bikin nih. HTML underscore sandbox. Kamu taruh ya semua hasil download-nya di dalam folder ini. Kalau udah ya kamu tinggal ulangi lagi ya caranya. Tinggal masuk ke shortcut. Nah ini tips buat menggantinya ya guys. Kalau teman-teman mau mengganti. Kamu tinggal pilih lagi icon 3 ini. Buat mengedit. Di sini ya. Kalau teman-teman mau meng-apply dua template sekaligus. Kamu tinggal pilih icon plus. Jadi di icon plus ini ya teman-teman tinggal tambahin lagi ya. Buat file download-nya. Atau kalau teman-teman mau mereplace. Yang udah teman-teman lakukan ya. Seperti aku tadi kan buat yang lock screen. Misalnya aku mau ganti ya. Buat tambahan lock screen-nya. Aku mau ganti ini. Tinggal teman-teman pilih ya. Klik iCloud Drive-nya. Dengan teman-teman pilih replace. Dan kamu tinggal pilih ya. Nama template yang udah teman-teman download. Dan kalian pindahkan ke dalam HTML sandbox ini. Sebagai contoh aku mau ngetes yang Julio. Dengan kita pilih done. Kita close. Dan running buat shortcut-nya. Nah dia langsung selesai ya. Jadi kalau kayak muncul pilihan allow, always allow. Itu sih kebanyakan hanya di pertama kalinya. Kalau udah teman-teman lanjut buat tahap yang kedua. Tahap yang ketiga. Dia prosesnya lebih cepat ya. Kita test lagi buat lock screen-nya. Nah langsung berubah lagi ya guys. Jadi ini sih simple banget. Buat tips mengubah lock screen dan home screen kalian. Oke guys sekian ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!